Kisah Pitung si Robin Hood dari Betawi Kisah si Pitung sudah menjadi cerita rakyat yang begitu melegenda, khususnya di tanah Betawi. Sosoknya pada masa kolonial Belanda digambarkan sebagai Robin Hood dari Indonesia. Sama seperti Robin Hood asal Inggris, Pitung juga mengambil harta dari para orang kaya dan pejabat yang rakus dan jolim kepada rakyat. Bagaimana kisahnya? Yuk disimak! Pitung memiliki nama asli Solihun, putra dari Bang Piung dan Pok Minah ini, lahir di kawasan pengumben Rawablong, Jakarta Barat. Nama Pitung memiliki berbagai arti. Dalam bahasa Sunda, Pitung diambil dari kata Pitulung, yang artinya penolong. Sedangkan jika diambil dari bahasa Jawa, Pitung berarti kelompok tujuh. Pitung besar dalam lingkungan pesantren yang dipimpin oleh seorang pedagang kambing bernama Haji Naipin. Pitung dikenal sebagai seorang santri yang cerdas, karena ia mudah menangkap pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Kemampuan bela dirinya pun didapat saat menimba ilmu di pesantren Haji Naipin. Dengan latar belakang pendidikan di pesantren inilah yang membuat sosok Pitung terbentuk sebagai orang yang rendah hati dan muslim yang taat. Suatu hari, saat termaja, Pitung pernah disuruh menjual kambing ke pasar Tanah Abang. Dari kediamannya di Rawablong, ia membawa lima ekor kambing nekrobak. Setelah kambingnya laku terjual dan akan pulang, Pitung dihadang dan dibegal oleh beberapa penjahat pasar. Karena kejadian inilah, ia tidak berani pulang ke rumahnya, karena ia merasa bertanggung jawab terhadap uang tersebut. Pitung berpikir, ia baru akan pulang setelah berhasil mendapatkan uang pengganti dari hasil jualan kambing tadi. Ia lalu terpaksa tidur di sebuah langgar dan kadang-kadang di kediaman gurunya Haji Naipin. Saat tinggal di rumah gurunya inilah, Pitung mulai belajar ilmu beradiri dan kanuragan. Ia juga bertapa dengan melakukan puasa selama 40 hari untuk memperdalam ilmunya. Ia pun mengunjungi beberapa tempat untuk menguji ilmunya, bahkan sampai berhadapan langsung dengan penjahat. Salah satu ilmu kesaktian yang dipelajari Pitung adalah Rawarontek. Dikisahkan dengan menguasai ilmu ini, Pitung dapat menyerap energi dari lawan-lawannya. Selain itu, para lawannya pun menjadi tidak bisa melihat keberadaannya alias seperti menghilang. Bahkan ada cerita yang menyebutkan kalau ia dapat hidup kembali walau sudah dibunuh, asalkan tubuhnya tetap utuh menjadi satu. Namun dengan ilmu Rawaronteknya itu, Pitung disyaratkan tidak boleh menikah. Sehingga saat ia tewas dalam usia sekitar 40 tahun, Pitung diceritakan masih tetap bujangan. Menjadi Robin Hood Betawi Kemampuan Pitung dalam bela diri tadi rupanya berusaha dimanfaatkan oleh sekawanan perampok. Dengan dali untuk membantu si miskin, Pitung lalu ditawari untuk menjadi pemimpin kelompok rampok. Bersama Ji Ih dan Rais, Pitung mulai mendatangi rumah si kaya dan tuan tanah yang kerap membebani rakyat kecil dan para petani dengan berbagai pajak yang dikenakan atas hasil pertanian mereka. Di pikiran Pitung, ia hanya ingin membantu rakyat kecil yang terindah saat itu. Meskipun harta yang ia dapat dari hasil rampokannya terhadap komponi Belanda dan para tuan tanah yang menindas rakyat kecil. Aksi Pitung kala itu benar-benar membuat repot pemerintahan kolonial di Batavia. Berbagai macam strategi dilakukan pemerintah Hindia Belanda untuk menangkapnya hidup atau mati. Hingga Pitung ditetapkan oleh Belanda sebagai orang yang paling dicari dengan status penjahat kelas wahid di Betawi. Pitung tewas karena peluru emas. Pemerintah Belanda saat itu melalui seorang kepala polisi bernama Scott Hinn membuat operasi penangkapan Pitung. Pencarian dimulai dari rumahnya di daerah Tanah Abang. Singkat cerita, akhirnya Scott pun berhasil menangkap Pitung bersama kawanannya di daerah kampung Kebayoran. Tapi tidak lama setelah ditangkap dan dipenjara, Pitung berhasil kabur. Dengan bantuan sipir penjara, Pitung mendapatkan belincong yaitu sejenis linggis untuk membongkar atap dan mendaki dinding penjara. Untuk menangkap kembali Pitung, pemerintah kolonial Belanda menghargai kepala Pitung senilai 400 gulden. Karena kesal tidak mampu menangkap Pitung, Scott meminta bantuan seorang dukun. Dari dukun inilah, Scott mendapat sebuah peluru emas yang disebut mampu melumpuhkan Pitung. Scott kemudian mendapat informasi bahwa Pitung berada di daerah Jati Negara. Pitung pun lalu berpindah tempat, namun akhirnya berhasil ditemukan di Tanah Abang. Disitulah baku tembak terjadi sampai akhirnya Pitung tertembak di dada. Ilmu kebal yang konan ia miliki tak lagi berfungsi karena Scott menggunakan peluru emas. Sosok legenda Betawi Hingga kini, keberadaan Pitung masih menjadi perdebatan. Ada yang menyebut ini hanya cerita legenda turun-temurun yang sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Tapi ada pula yang menyebut, keberadaan pahlawan Betawi itu memang benar-benar ada. Sejauh ini, tokoh legendari si Pitung dilukiskan sebagai pahlawan yang gagah berani. Walaupun sampai saat ini, belum bisa ditemukan bukti otentik yang menunjukkan sosok Pitung. Karena sampai sekarang, makam dari Jawara Betawi ini memang tidak pernah ditemukan. Berdasarkan cerita yang beredar, terdapat beberapa versi tentang kuburan Pitung. Ada yang bilang badannya dibelah, lalu dikubur di beberapa tempat di daerah Jembatan Lima dan Pulau Onrus. Tujuannya supaya badannya tidak menyatu lagi. Karena Pitung punya ilmu rawa rontek tadi. Ada juga cerita makam Pitung, terdapat di sisi kanan depan gedung Telkom, daerah Palmerah Utara. Di lokasi ini, terdapat serumpun bambu. Di bawah rumpun bambu itu, di tanah seluas tak lebih dari 3x5 meter persegi, terdapat sebuah kuburan berpagar besi. Meski tidak ada bukti otentik seperti batu nisan yang memberikan informasi tentang siapa yang dimakamkan, banyak yang percaya pada cerita ini. Makam si Pitung juga sengaja tidak terlalu digembur-gemburkan ke publik, karena khawatir akan dikeramatkan. Sehingga kuburannya dibuat biasa. Jika dilihat sekilas, cuma tanah datar saja. Begitulah cerita singkat tentang legenda Betawi si Pitung. Apakah cerita legenda ini benar adanya? Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Lekas kejar! Jangan sampai si Pitung lolos! Verdori! Dia sudah pergi jauh, tidak tahu kemana. Ini kali Pitung menang, saya mengaku kalah. Kita ikuti kemana arah air ini mengalir, dan pergi kemana saja. Dimana orang-orang membutuhkan pertolongan kita. Hmm? Terima kasih telah menonton!